Yang pemirsa warga Kampung Sangar, Desa Mulyasari, Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, boleh gilang. Kampung mereka sudah merdeka dari gelap tanpa listrik. Makanya, Lomba Permainan Rakyat 17-an digelar pada malam hari. Berita lainnya tentang perayaan kemerdekaan bangsa kami rangkum dalam Serba Serbi Kemerdekaan. Meski hanya sepelemparan batu alias relatif tidak begitu jauh dari ibu kota Jakarta, Kampung Sangar, Desa Mulyasari, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selama ini belum tersentuh pembangunan listrik. Untuk sampai ke tempat yang berada hanya 40 km dari Jakarta ini, membutuhkan waktu berjalan kali sekitar 3 jam dengan melintasi sejumlah bukit. Dan akhirnya pada Agustus ini berkat bantuan Ketan Alumi Universitas Indonesia yang membangun jaringan listrik dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, masyarakat setepat pun bisa menikmati pengerangan. Menyambut hari kemerdekaan, mereka pun ikut merayakannya dengan menggelar berbagai lomba di malam hari. Bukan hanya untuk anak-anak, lomba juga digelar untuk orang dewasa. Ratusan personel gabungan Polri, TNI, dan Satul PP Kabupaten Kediri menggelar upacara hari kemerdekaan Republik Indonesia di puncak Gunung Telut Kediri, Jawa Timur. Untuk menuju lokasi upacara, peserta harus berjalan kaki mendaki bukit terjal sejauh 4 km. Upacara ini diharapkan dapat memperarap persatuan sesama penegah hukum. Upacara digelar di lereng di antara Gumung Gajah Mungkur dan Kawah Gunung Telut. Pusai upacara, acara dilanjutkan dengan membentuk formasi 72 dengan melibatkan ratusan peserta. Disertai dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan untuk menubuhkan rasa nasionalisme. Membatik biasanya dilakukan di media kain atau kertas. Namun di kota batik kebukaten Pekalongan Jawa Tengah ini, warga desa beramai-ramai membatik justru di jalan-jalan desa. Seperti halnya membatik pada kain, membatik di jalan desa ini dilakukan warga dengan menggunakan pewarna batik. Tidak hanya kaum pria, kaum wanita pun mengebut penggarapan batik di ruas-ruas jalan desa ini sebelum perayaan HUT RI. Memperingati HUT RI ke-72 Kodim 0814 Jombang, Jawa Timur, mengibarkan bendera merah putih ukuran raksasa pada ketinggian 72 meter di tengah kota. Bendera ini dikebarkan pada menara telekomunikasi setinggi 72 meter yang berlokasi di jalan Jawa Dusun Geneng, Jombang. Dua petugas dari Kodim mendapat tugas untuk memanjat menara telekomunikasi yang sudah tidak berfungsi ini. Bendera ukuran 10 x 17 meter yang telah diikat memanjang kemudian diikatkan pada punggung petugas. Dibantu petugas lainnya, bendera terangkat ke atas perlahan. Proses penyibaran memakan waktu sekitar 30 menit, sebab harus mengencangkan pengikat pada besi kerangka menara, agar bendera tahan terhadap tiupan angin kencang. Demikian laporan tim meliputan ANTV. Terima kasih telah menonton!